Intro Sudah jadi rahasia umum, bila menjadi idol K-pop bukanlah hal yang mudah. Saat menjadi trainee, mereka dituntut untuk mempelajari banyak hal, dan setelah debut mereka tak serta-merta mendapatkan gaji langsung. Banyak grup K-pop yang perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan gaji pertama. Padahal, saat tampil di layar kaca, penampilan mereka sangatlah glamor dan mewah. Namun, tanpa disadari penggemar, mereka telah bekerja tanpa dibayar untuk waktu yang lama. Inilah deretan grup K-pop yang ternyata baru digaji setelah bertahun-tahun bekerja. BTS Di awal debutnya, BTS harus melewati masa-masa yang sulit. Grup yang beranggotakan tujuh orang ini harus bekerja ekstra keras untuk melunasi hutang miliaran won yang dimiliki perusahaan. Hype sendiri mengelontorkan banyak biaya untuk debut BTS, dan mereka bisa sesukses sekarang berkat kegigihan mereka. Pada tahun 2015, BTS mengadakan acara musik pertama mereka bertajuk I Need You. Dua tahun setelah debut, akhirnya BTS mendapatkan gaji pertama mereka dan saat ini BTS telah menjadi salah satu artis tergaya di Korea Selatan. Exit Berasal dari agensi kecil sama seperti BTS, Exit juga mengalami masa sulit saat debut mereka. Exit sendiri sudah diambang kehancuran karena agensi mereka mengalami kerugian yang besar. Namun, semua berubah ketika fancam I'm End Down milik Honey menjadi sangat viral dan membuat lagu mereka populer di Korea. Berkat itu, Exit akhirnya mendapatkan gaji pertama setelah 3 tahun berkarir. Luna Sempat heboh beberapa waktu lalu, Eugene Luna mengaku bila dirinya tidak mendapatkan gaji dari agensi sejak ia debut. Luna sendiri memulai debutnya pada Agustus 2018, dan telah mengeluarkan lagu pral-release sejak 2016. Ini tandanya, Luna sudah bekerja selama 6 tahun dan belum mendapatkan bayaran sama sekali. EOE Grup K-pop yang terkenal dengan anggotanya yang cantik dan seksi ini, ternyata mendapatkan pelakuan yang sama dari agensinya. EOE baru menerima gaji pertama mereka setelah 3 tahun debut. Mereka akhirnya berhasil mengembalikan sejumlah uang yang diinvestasikan agensi untuk keperluan bermusik mereka. GFRIEN Meski kini telah bubar, GFRIEN berhasil membuktikan kesuksesan mereka di kancah internasional. Berasal dari agensi tadi kenal, GFRIEN telah bekerja keras untuk bisa membuktikan dirinya bisa populer dan sukses. Setelah sampai puncak, mereka akhirnya mendapatkan gaji pertama setelah 2 tahun bekerja. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Baca beritanya hanya di www.tabletnyata.com Terima kasih telah menonton!